Nanda makanannya, ah ini dia Namanya warung cabai rawit, semboyanya makan-makan dan senang-senang Wah, memang hati saya senang-senang Nanda makanannya, ah ini dia Nanda makanannya, ah ini dia Wah, memang hati saya senang-senang Soalnya tempatnya asik banget Dan disini, aduh, se-urvisan, anugarelis, anukaraser Aduh, resep dah pokoknya disini Nah, warung cabai rawit ini katanya si asalnya ya Aslinya itu ada di Ciumbulit, itu di Umu Besas Parahyangan gitu ya Nah, disitu murah-murah disana Tapi karena makarannya jadi populer, maka dia buka juga ya Di tempat yang lebih elit gitu kan Dan disini ya, tentu bukan cuma mahasiswa Mahasiswa yang datang, juga orang-orang kantoran Karena itu menunya sedikit beda Harganya juga lain Disana murah, disini agak Sedikit di atas murah Nah, ini supnya namanya gula sup Kita coba ini ya, gula sup Wah, gula supnya kok hitam banget ya Biasanya gula sup itu merah Karena merahnya itu dia dari tomatnya Aromanya sih, aroma tomat Tapi dia memang kental ya Kentuk tomatnya dapet Dan mungkin karena pabrikanya dia masak juga agak lama dalamnya ya Jadi dia rasanya itu lebih rich gitu Ini gula sup yang rada disundain gitu ya Jadi dia itu, bumbunya itu kenceng ya Tapi bumbu herbs eropanya itu gak muncul Biasanya kalau herbs eropanya itu ada Bangsa oregano-nya, segala macam dia itu muncul Disini gak, dia terasa tomat ya Tapi tomatnya itu supaya gak terlalu ke depan Gak terlalu asem Ya kasih bumbu-bumbu lain yang saya gak begitu kenal disini Tapi kajamnya itu beda Beda daripada hanggerian gula sup yang biasanya saya masak Mungkin supaya gak asin ya Saya celup dengan roti aja ya Kalau dengan roti mungkin tingkat kasi-nya berkurang Hmm, bener Ini garlic bread Jadi memang roti dari baguette gitu ya Pakai mentega, pakai garlic bawang putih Nah, disini dia karena ada rasa dari bawang putih Maka dia rasanya jadi beda Disini terus lebih enak nih Jadi lumayan Karena ada bawang putihnya Oke, ini dari Hongkaria Nah, kalau yang dari ini Dari India Tapi kalau yang ditumpar sana ya Menunya itu lebih tradisional Bahasa nasi timbul, nasi-nasian gitu kan Kalau disini Wah, ada yang Eropanya Ada yang internasionalnya Nah, disini yang disebutnya adalah Madras Chicken Curry gitu ya Nah, biasanya dia pakai nasinya itu Pulau Rice ya Pulau Rice itu Nasi yang ada sedikit saffronnya Terus ada pakai lemak-lemak minyak gitu ya Tapi ini mungkin pakai mentega aja dia Nggak betul Butter Acid ya Jadi sedikit gurih gitu kan Ada menteganya Oke Kita cobain ini juga ya Ini curry-nya ya Tapi curry-nya ini Kayaknya dia bikin curry dadak gitu ya Kelihatan kan Dari curry dadak itu Dia nggak ngeresep ke dalam Sedangkan kalau curry-in dia Wah, masaknya udah tadi malam tuh Jadi, ya ngeresep banget Warnanya maupun juga Semuanya Dagingnya Sayurnya Semuanya tuh udah ngeretep gumbunya Bener Ini model curry dadak Dia yang bikin Karena ada yang pesen Langsung dia bikin gitu ya Jadi Curry seperti ini Bukannya nggak enak Enak Ada rasa curry-nya juga Bahkan kalau kita cium aromanya ya Aroma curry-nya itu Kenceng banget Tapi bumbunya belum masuk Karena apa? Karena masaknya mungkin baru 15 menit yang lalu Jadi karena 15 menit ya tentu aja Dia nggak ngeresep ke dalam ya Masih ada segi tulang Tapi General idea-nya udah ketangkep ya Bahwa Ya seperti inilah Madras curry gitu ya Curry India Curry India cuma dia belum ngeresep aja Coba dia Dibiarin aja ya Slow cooking Katakanlah sampai 2-3 jam gitu ya Wah Padahal dia Rasanya sudah lebih develop Lebih berkembang Dan juga lebih ngeresep ke dalam Ayam maupun ke dalam sayur-sayur aja Oke Kita cicipin minumannya sekarang Minumannya minti ya Minti itu ya Teh yang dengan daun mint Nah memang kalau kita minum minti itu sebaiknya Dengan gula Karena kalau manisnya itu ya Kita harapkan sekalipun nggak terlalu manis Nah ini masih ada daun mintnya sedikit di atasnya sini Susah lambangnya Oke itu adalah daun mint Terasa banget ya mintnya Jadi memang biasanya yang mint yang disini ini hanya untuk pajangan aja Tapi sebelumnya tehnya ini sudah direbut dengan daun mint Karena itu dia meresap rasa dari mint Dan itu terasa di dalam teh ini Enak banget Segar banget Oke Pak Mirisah kita jalan lagi Soalnya masih banyak nih tempat-tempat yang harus kita kunjungi Dan tempat-tempat yang asik punya istimewa Ikut semua Sampai jumpa